Yow, kembali lagi di channel kita-kita Oke, game multiplayer memanglah game yang bakal membuat kamu betah berlama-lama dalam memainkannya, bro Karena kamu akan bermain melawan orang lain secara langsung Dan juga game multiplayer sangat cocok dimainkan bareng teman-teman Itu pun kalau temanmu mau Jadi pada video kali ini, gue akan memberikan rekomendasi game multiplayer terbaik yang cocok banget dimainkan Bagi kamu yang lagi cari game multiplayer Android seru Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke video Bagi kamu yang ingin mendapatkan info terbaru seputar channel ini Kamu bisa subscribe dan hidupkan loncengnya sekarang juga So, berikut adalah game multiplayer Android terbaik versi channel kita-kita Protectors Protectors adalah sebuah game bertema-tema tembakan Yang mana di game ini kamu akan bersaing dengan pemain lain di dalam suatu area Tugasmu hanyalah cukup menembaki mereka dan mendapatkan poin yang paling banyak Menariknya, di dalam game ini menghadirkan beragam karakter unik dengan perlengkapan senjata yang berbeda-beda Dan masing-masing karakter juga memiliki skill unik yang sangat membantu dalam menghadapi lawan Ditambah lagi ya, bro Game ini menghadirkan grafik colorful yang enak dilihat mata Serta beragam map yang berbeda yang pastinya gak bakal buat kamu cepat bosan dalam memainkan game ini Protectors memang sangat merekomendasi bagi kamu yang suka dengan game berkonsep tembak-tembakan Crossout Oke, bagi kamu yang lagi cari game multiplayer dengan sensasi yang cukup berbeda Mungkin game ini bisa untuk kamu coba Crossout adalah sebuah game peperangan antar kendaraan Yang mana misimu di game ini ialah merubat wilayah atau bertempur satu sama lain Dan menembaki kendaraan musuh hingga hancur Kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan hingga akhir Di game ini menyediakan beragam kendaraan super keren yang bisa kamu gunakan Dan masing-masing kendaraan ya bro memiliki perlengkapan senjata yang berbeda-beda Lalu menariknya game ini juga menghadirkan fitur open mic Yang mana kamu bisa ngobrol dengan pemain lain Dan grafik yang dihadirkan cukup lah bagus Gue aja suka liatnya bro Game ini memiliki gameplay yang cukup menarik dan cocok banget dimainkan bareng temen Maximus Chu Lanjut ada Maximus Chu Maximus Chu adalah sebuah game aksi pertualangan Yang mana di game ini kamu akan berperan menjadi seorang kesantria muda Yang bakal menghadapi banyak musuh Di sepanjang perjalanan nantinya kamu bakal menemukan musuh yang beragam Seperti monster, penjahat, dan lain-lain Serta terdapat bosnya juga yang bakal kamu hadapi Game ini juga memberikan pertarungan yang seru Serta beragam skill yang sangat membantu dalam mengalahkan lawan Ditambah lagi ya bro, kamu juga bisa melakukan upgrade untuk karakter yang kamu miliki Nah, jika kamu bosan bermain sendirian Jangan khawatir bro, karena di game ini menghadirkan mode online-nya Yang mana mode tersebut kamu bisa bertemu dengan pemain lain secara langsung Dan bekerjasama untuk mengalahkan para musuh Guns of Boom Guns of Boom adalah sebuah game aksi pertempuran bergaya FPS player versus player Yang mana di game ini kamu akan bertempur melawan orang lain dengan tim yang kamu miliki Di awal permainan, kamu nantinya bisa memilih genre wanita ataupun pria Lalu kamu akan membuat karaktermu sendiri dengan beragam pilihan wajah yang disediakan Game ini menghadirkan kontrol yang sama halnya seperti kebanyakan game FPS lainnya Dan juga terdapat beragam jenis senjata yang bisa kamu beli nanti Uniknya, Guns of Boom ini memiliki grafis 3D bergaya kartun yang cakep Sehingga game ini cukup rekomendasi untuk kamu yang lagi cari game FPS Boom Karts Boom Karts adalah sebuah game balapan mobil go-karts Yang mana di game ini kamu bakal berkompetisi dengan pemain lain secara online Dan tugasmu cukup satu, yaitu menjadi orang pertama yang mencapai garis finish Selama kamu balapan, nantinya kamu akan diberikan sebuah senjata yang bisa kamu dapatkan secara random Dengan cara menabrakkan sebuah box Dan senjata tersebut sangat membantu sekali dalam membantumu untuk mengalahkan musuh Dari segi kontrol, game ini menghadirkan kontrol yang simpel Yang mana kamu hanya perlu membelok-belokkan kendaraanmu saja Lalu game ini juga menawarkan beragam bak berbeda yang memiliki keunikan tersendiri Sehingga bagi kamu nih yang lagi cari game balap seru yang bisa buat mabar Maka game ini adalah salah satunya SOM Strike Out SOM adalah sebuah game FPS Yang mana di dalam game ini kamu akan berperang di suatu area bersama dengan tim yang kamu miliki Nantinya di dalam game ini kamu bisa memilih dua kubu tim yang berbeda Dan game ini juga menghadirkan beragam senjata yang bisa kamu kustomisasi Menariknya di game ini kamu bisa bermain secara single player ataupun multiplayer Yang mana kalau single player kamu hanya melawan bot dan yang multiplayer kamu bisa melawan player lain Sehingga jika kamu nih yang lagi cari game FPS seru dan cocok buat mabar Maka game ini bisa untuk kamu coba Thanks a lot Thanks a lot adalah sebuah game peperangan antar tank Di game ini kamu akan bertempur dengan pemain lain dan mengumpulkan banyak poin dengan menembaki musuh Dan poin terbanyaklah yang akan menjadi pemenang Game ini juga menghadirkan fitur upgrade yang berguna untuk memperkuat tank yang kamu miliki Dan juga terdapat berbagai pilihan mode seru yang bisa kamu mainkan di dalam game ini Menariknya game ini memiliki grafis yang colorful serta gameplay yang fun Sehingga pastinya game ini gak bakal cepat buat kamu bosan dalam memainkannya bro War Ops War Ops adalah sebuah game perang tembak-tembakan yang mana akan mengajak kamu untuk bertempur di dalam suatu area Di game ini kamu akan bersaing melawan pemain lain dan harus bekerja sama dengan timmu agar menjadi pemenang Dengan cara menembaki musuh dan memperoleh jumlah poin yang paling banyak Uniknya game ini menghadirkan grafik 3D bergaya poligonal Dan juga kontrol yang cukup simple, pokoknya mudah untuk digunakan War Ops ini memang cocok banget dimainkan bagi kamu yang pecinta game perang tembak-tembakan Head Ball 2 Oke, bagi kamu yang lagi cari game unik, maka kamu bisa coba game yang satu ini Head Ball 2 adalah sebuah game pertandingan bola yang mana kamu akan bertanding satu lawan satu secara online Hal yang membuat game ini terlihat unik adalah dari segi karakternya yang mana menampilkan kepala dan sepatu saja Ditambah lagi terdapat skill-skillnya juga Game ini memiliki gameplay yang cukup santai dan cocok dimainkan di kalawaktu luar Star Wars Hunters Terakhir ada Star Wars Hunters Sebuah game multiplayer yang cocok buat kamu nih, penggemar dari Star Wars Di game ini kamu akan bertempur melawan orang lain secara online Menggunakan beragam karakter yang ada di Star Wars Kamu akan berkompetisi saling adu serangan untuk mencapai poin yang tertinggi Kerennya ya bro, game ini juga menawarkan beragam karakter yang unik-unik dengan perlengkapan senjata yang berbeda-beda Lalu menariknya, untuk setiap karakter di game ini dibekali dengan skill mereka masing-masing yang sangat membantu dalam pertempuran Game ini juga menyediakan kontrol yang cukup mudah dan beberapa pilihan mode seru yang bisa kamu coba Lalu jika kita bahas masalah grafisnya, game ini memiliki grafis yang cakep benar bro Star Wars Hunters memang game yang lagi fresh dan cocok banget nih sebagai pilihanmu untuk mencari game yang bisa mabar Oke, jadi itulah game multiplayer terbaik versi channel kita-kita Semoga bermanfaat bagi kamu yang membutuhkan Mungkin itu aja untuk video gue kali ini Ingat bermain game lah sewajarnya saja dan jangan sampai lupa waktu ibadah Oke, gue admin dari channel kita-kita sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax